Bismillahirrahmanirrahim Hasbiallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim Allahumma salli ala Muhammad, u'ala alim Muhammad dipancar luaskan dari jalan masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu siaran kami juga bisa didengar melalui streaming www.radiosilaturahim.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Awad yang dirahmati Allah Kembali bersama saya Nur Nurman dan Yusuf Subangkit menemani ruang dengan Anda dalam kajian tausias bersama Ustadz kita tercinta yang sudah hadir di tengah-tengah kita dengan koko putih beliau yang segar Ustadz Zain Al-Hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya Alhamdulillah sehat Umi juga sehat ya Tadz ya Alhamdulillah sehat Tema kita kali ini keutamaan ilmu ya Ustadz InsyaAllah Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Pasti Allah akan membuat mudah bagi jalan menuju surga Nah bagaimana caranya agar ilmu kita bisa mengantarkan kita ke surga Mari kita dengarkan tausia dari Ayanda kita Ustadz kita tercinta Ustadz Zain Al-Hadi Tafadil Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Puji, syukur, tunduk, pasrah kepada Allah SWT Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi tercinta Muhammad SAW Setelah keluarganya yang suci dan para sahabat yang baik dan setia Pendengar yang disayang Allah SWT Ilmu pengetahuan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini Banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan pentingnya ilmu pengetahuan Seperti tadi disampaikan Dan mereka yang menuntut ilmu pengetahuan itu akan mendapat rahmat dari Allah SWT Semua ilmu itu dari Allah Yang baik Ilmu tentang tubuh manusia itu dari Allah Manusia mempelajari alam Setelah dia pelajari dia dapat ilmu Pencipta alam Allah SWT Jadi ilmu itu adalah ilmu Allah SWT Dalam hal apa saja dalam hidup ini membutuhkan ilmu Hidup membutuhkan ilmu Berdagang Ada ilmu Bekerja ada ilmu Di rumah ada ilmu Menjadi suami menghadapi istri dan anak-anak harus dengan ilmu Isteri, suami dan anak-anak harus ada ilmu Tidur ada ilmunya, ada aturannya Makan ada ilmunya, ada aturannya Berjalan ada ilmunya Hampir semua kegiatan kita itu ada aturannya dari Allah SWT Jadi kita wajib mempelajari semua tentang hidup ini Dan segala aspeknya Segala masalah yang ada Memecahkan masalah juga ada ilmunya Jadi sangat penting dalam kehidupan kita itu berilmu Ilmu yang mana? Tentu ilmu yang bermanfaat Berahlak, beradab juga dengan ilmu Pengetahuan Kita pertama ambil ilmu tentu dari Al-Quran Yang pertama Ini ada beberapa ayat yang sangat bermanfaat Bila kita mempelajarinya Bismillahirrahmanirrahim Ini dari surat An-Nahl ya Ayat 65 Itu artinya Allah menurunkan hujan dari langit Hujan itu air ya Kemudian dari air ini hiduplah segala apa yang ada di permukaan bumi Yang tadinya gersang Yang demikian ini benar-benar adalah tanda Adanya pemilik bumi Pengatur bumi Yang kita tuhankan Dan dia tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang Esa Ini semua Menjadi ilmu Mata memandang ini semua menjadi ilmu Bagi orang yang mau mengerti Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada yang dituhankan selain Allah Bagaimana memandang buah-buahan yang tumbuh Sayur-sayuran yang keluar Dari Dalam bumi Yang semua dari Terkena sinar matahari dan air Sinar matahari dan air ada di batang pisang Pohon pisang Isi batang pisang itu air Sekaligus ada api disitu Api Dan air satu tempat Api tidak mengeringkan air Akhirnya tidak memandangkan api Kalau tidak api Tidak ada api Tidak ada energi sinar matahari Tidak jadi apa-apa Mati pohon itu Tidak ada air mati Tidak ada api mati Bagaimana api dan air harus bersamaan Ada di dalam tempat yang sama Pohon pisang kah? Di pohon lengkeng kah? Di pohon pepaya kah? Api dan air itu Dan ada udara Kemudian tanah di bawah Itu menjadi pepaya Menjadi pisang Menjadi makanan buat manusia Ini Allah ngejak berpikir Memandang itu Memandang itu Dan tafakur itu Menghasilkan ilmu Ilmu apa disini? Ilmu Adanya Allah Adanya pengatur alam Adanya pemerintah alam Adanya yang membuat hukum alam Jadi tidak ada hukum alam Yang ada hukum Allah Alam yang dihukum Yang disebut orang hukum alam Itu sebenarnya hukum Allah Tapi karena yang asal Membuat bahasa ini Orangnya tidak berhubung Jadi dia katakan hukum alam Justru alam itu yang dihukum Semua alam itu dihukum Lempar batu ke atas Turun ke bawah Alam tidak berkendak Lari ke kanan ke kiri Atau lari ke atas Tetap harus jatuh ke bawah Allah bikin gravitasi Jadi alam sudah dihukum Tunduk pada gravitasi Jadi bukan hukum alam Justru alam yang dihukum Itu hukum Allah Bila kita melihat itu Kita mendapat ilmu Ilmu apa? La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Jadi alam ini ilmu tauhid Ilmu tauhid ada dalam alam ini Mata memandang apa saja itu Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada yang membuat ciptakan Apa yang di depan mata kita itu selain Allah Pesawat terbang pun ciptaan Allah Manusia hanya merakit Isinya 100% Ciptaan Allah bahan-bahannya semua itu Manusia tidak menciptakan bahan sama sekali Alat-alat radio ini semua juga ciptaan Allah Manusia hanya merakit Jadi memata memandang apa saja Kalau menggunakan akal Memandangnya dengan akal Akan nampak disitu tulisan Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada yang ketuhankan selain Allah Yang nampak hanya la ilaha illallah Jadi alam ini ilmu tauhid Bagi mereka yang memandang melihatnya dengan hati Kecuali mereka yang peka Tuli Seperti hewan Nah itulah yang tidak bisa memandang Allah Ayat selanjutnya Dari buah kurma dan anggur Kalian buat minuman yang memabukkan Padahal itu dari Allah rezeki yang baik Untuk kesehatan badan Kalau manusia mau berpikir dan ilmu Tidak mungkin buah-buahan yang ranum Yang segar, yang indah itu Dirubah menjadi minuman yang memabukkan Yang membinasakan Berapa banyak kecelakaan lalu rintas itu Akibat mabuk Bes-bes terbalik, nabrak dan sebagainya Semua tau Tapi kenapa tidak mau mengharamkan itu Yang sudah tau berbahaya Banyak membunuh orang Ini kan juga tidak rasional Kenapa manusia melihat fakta Terus tidak mendapatkan ilmu Karena ada penyakit disitu Penyakit hati Sehingga mata itu seperti buta Telinga itu seperti tuli Kesadaran itu seperti hilang Manusia asli Bila dia memandang sesuatu Dia akan melihat yang sebenarnya Apa yang ada disitu Yang nampak disitu apa Terpikir apa Tafakkur Melihat buah itu apa yang ada di benak pikirannya Siapa yang menciptakan ini Kenapa lengking itu manis Kenapa buah-buahan itu manis Saya tidak pernah melihat ada gula masuk ke sana Mungkin seperti SMS masuk ke HP Tidak kelihatan tapi ada Tidak nampak ada gula masuk ke pohon tebu Tapi manis Apa yang nampak disana Sekali lagi La ilaha illallah La khaliqa illallah Tidak ada yang menciptakan itu selain Allah Disitu beriman Mata memandang Nampak Yang nampak Allah Itu yang dikatakan memandang Allah Bila kita mampu seperti itu Melihat segala macam Yang nampak kebesaran Allah Itulah iman Itu yang dinamakan iman Berhadapan dengan Allah Kemana saja Dimana saja Solat itu kan menghadap Allah Kalau sedang solat saja Masih tidak nampak Allah Masih tidak mampu Menghadap Berasa Melihat Allah Mungkin saya juga tidak bisa malu ya Pada Allah malu Mau angkat sedikit lagi Solat Mengangkat kepala sedikit ke atas Mau mandang Allah Malu Ya sudah lah Biarkan saja Allah memandang kita Rasakan saja pandangan Allah itu Kalau juga tidak berasa dipandang oleh Allah Apalagi yang ada di hati Di pikiran itu Kenapa Ada hijab Penghalang Apa penghalangnya Cinta dunia Kalau sudah cinta dunia Tak nampak lagi keindahan Tidak nampak lagi kebesaran Allah Mungkin yang nampaknya Itulah apa yang dicintainya Ya uangkah Pejabatankah Pangkatkah Astagfirullah Jadi Sebagai seorang yang beriman Apapun yang nampak di hadapannya Kelihatan itu Nampak bayang-bayang Allah Pencipta Kita tidak akan mengagumi Pohon rambutan Tapi kita mengagumi Pencipta rambutan Kita tidak akan menyembah Surga Tapi kita menyembah Pencipta surga Kita tidak takut neraka Tapi kita takut pada penciptanya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Disini nampak Manusialah yang merusak Segala-galah Allah menciptakan segala yang indah Dirubah oleh manusia Buah buah yang menunum Dirubah menjadi minuman yang memabukkan Yang merusak Membunuh Akhirnya membunuh Merusak segala-galah Allah menciptakan kasih sayang Dirubah lagi oleh manusia Menjadi cerita yang Tidak karuan Allah menciptakan gunung yang indah Sebagai paku bumi Dirusak oleh manusia Ditebangi pohonnya Diambil batu-batunya Longsor Jadi terjadi longsor Banjir dan sebagainya Sungai yang jernih Tepat manusia berkaca Merenung Silang sudah cerih Sudah keruh Semuanya sudah seperti itu Teknologi ada sedikit membantu Tapi banyak ada bahayanya Membuat manusia menjadi manja Membuat manusia menjadi cengeng Banyak lagi Teknologi yang bikin merusak Nampaknya memang Seperti yang kami buka Pada dua minggu lalu Di dunia gini itu Tetesan darah lebih banyak Daripada tetesan susu Alat-alat membunuh Perusak lebih banyak Seperti yang untuk Membina kebaikan Kita lanjutkan ayat lainnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu kita renungkan Dan Tuhanmu Mewahyukan Kepada lebah Atau tawan ya Agar apa Diwahyukan untuk Agar dia membuat sarang Di bukit-bukit Di pohon-pohon kayu Dan di tempat-tempat Yang dibuat manusia Artinya yang dibudidayakan Jadi Allah sudah tahu Sejak masa silam itu Akan ada budidaya Memanfaatkan tahun Untuk menciptakan Membuat madu Akhir tersebut Akhir tersebut Dari jenis-tersebut Dari jenis-tenis berapa Pohon bunga itu Sekian gram Sekian gram Sekian gram Nol koma sekian gram Nol koma sekian gram Dari beberapa Macam Pohon Sari-sari bunga itu Kemudian Diperintahkan untuk Mengikuti aturan Tuhan Resep dari Tuhan Gunakan Dan aturannya pun gunakan Tanpa punya hak pilih Lebah itu patuh Bila dia patuh Maka keluarlah Dari perut lebah Yang kecil itu Madu Bermacam-macam warnanya Madu itu Mengandung obat Penyembuh bagi manusia Sungguh Yang demikian itu Benar-benar Terdapat fakta nyata Adanya Allah Yang Esa Tuhan Yang Esa Bagi siapa? Bagi orang yang Mau berpikir Bagi orang yang Menggunakan pikiran Orang yang menggunakan pikiran Ketika melihat madu Akan menyantap madu Berpikirlah dulu Dimana pabrik madu Bisa kan berpikir Dimana letaknya Pabrik madu Pabrik madu Di udara Dia menciptakan obat Sambil terbang Jadi ada pabrik terbang Iya ada itu Pabrik madu itu Sebesar apa Pabrik madu itu? Lihat aja Lebahnya aja Sebesar kuku Kalau lebah sebesar kuku Perutnya susah apa? Lebih kecil lagi Kalau perutnya kecil Seperti itu Di dalam itu Ada pabrik Ada mixer Sari-sari bunga yang dimakannya Harus dimix lagi Diaduk-aduk itu Ada mix Ada timbangan juga Sari bunga ini Sekian 0, gram ini Sekian Ditaker lah Kalau tidak ditaker Lebih salah satu Tidak jadi madu Tidak ada pegawai Tampil terbang Kecil Tapi karena sekian banyak Yang kecil-kecil itu Kita bisa lihat madu itu Bertonton Yang dibunidayakan lagi Di Australia Di Arab Di mana-mana ada Kalau manusia melihat Seperti ini Tidak berpikir Itu aneh Apa yang dipikirkan Ketika kita melihat itu Apa yang nampak Bila kita melihat lebah Melihat madu Nampak bayang-bayang Allah Tidak mungkin lebah itu Bisa memproduksikan madu Kalau tidak ada pembimbingnya Yang mengatur Dan siapa yang mentakdirkan Lebah itu Taat kepada peraturan Sesuai dengan resep yang ditentukan Dengan jumlahnya Takaran yang ditentukan Sama seperti minggu lalu Kita bahas mengenai Kuda Yang digunakan untuk Membawa apa Barang Membawa manusia Sapi kerbau Yang dipakai Ngebajis di sawah Tenaganya besar Tapi dikendalikan oleh Manusia yang lemah Dia tidak marah Dipukul pun dia tidak marah Padahal sudah letih Ditanjakan Bawa penumpang berat Dipukul lagi Kuda itu diham saja Seharusnya kan dipujuk Ini bukan dipujuk Sudah bekerja Keras dipukuli Lagi dicemeti Dicambuk Kuda itu diam saja Orang manusia itu Yang menundukkan dia Bukan Allah berfirman langsung Aku yang menundukkan Aku yang menundukkan Aku yang jiarkan dia Aku takdirkan dia Diam Kau kendalikan dia Agar kau bisa gunakan Sebagai transport Bisa kau makan Dagingnya mobil ini Kendaraan bisa dimakan Tidak minta bensin Malah dia memberi minum susu Apa yang harus Kita pikirkan Setelah kita pikir itu Apa yang terucap Dari lidah kita Subhanallah Maha suci Allah Maha besar Allah Sayangkali kepada hambanya Di perut ibu Dikasih makan Sudah lahir Dikasihkan susu Sudah besar Dibikinkan daging Ciptakan semua Kendaraannya Makanannya Minumnya Semua kebutuhannya Disediakan Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Ilmu yang paling wajib Dalam hidup kita itu Yang terwajib Dan paling wajib Yang harus kita pelajari Dan paling wajib Untuk kita berikan Kepada anak-anak kita Ilmu mengenal Allah Dalam pembukaan Kitab Az-Zubat Kitab Az-Zubat Imam Ahmad bin Ruslan As-Syafi'i Dia bikin kitab itu Seribu Seribu syair Syair ya Seribu syair Ayat Syair pertama Dalam bukunya itu Awalu wajibin Alal insani Ma'rifatullah Bistikoni Yang paling wajib Yang pertama kali Wajib bagi manusia Adalah mengenal Allah Seyakin-yakinnya Yang paling wajib Bagi ayah dan ibu Yang sangat wajib Kepada ayah dan ibu Mengajarkan anaknya Mengenal Allah Tuhannya Sampaikan kepada Anak-anak itu Ayah anakku sayang Yang menciptakan kamu Adalah Allah Tuhan kamu Allah Tuhan Tuhan Yang menciptakan segala-gala Dan dia tidak diciptakan Dia yang membuat Segala yang ada Dan dia tidak diadakan Dia yang menjamin Rezkimu Dia yang mengatur Makanmu Dia yang mengantarkan Makan untukmu Dalam perut ibu Dia yang menjediakan Susu sebelum kau lahir Kau belum berdua Doa belum sholat Sudah disayang Dijamin segala kebutuhanmu Sampai sudah besar Kau dibikinkan gigi Untuk mengunyah makanan Buat percernaan Semua disediakan Sampai kau disini Sampai kau besar Nanti semua rezkimu Sudah dijamin oleh Allahmu Oleh Tuhan Itulah Tuhanmu Yang harus kau patuhi Perintahnya Maha penyayang Mengantarkan rezeki Hanya melahirkan Kita sangat mencintai Ayah dan ibu kita Apalagi Allah pencipta Pemilik diri kita Pemilik Pemilik diri kita Dia yang bisa Buat suka-suka Semaunya dia Kita mau dibanting-banting Mau dibecek Kalau dia mau bisa Tapi dia tidak seperti itu Dia rahman dan rahim Orang yang tidak Menyembah dia pun Yang tidak mau Mengakui dia pun Masih dikasih makan Oleh Allah Sampai sekarang Allah nunggu Kesehatan kali-kali Dia mau tobat Mau kembali kepadanya Apalagi yang sholat Yang ibadah Sangat disayang oleh Allah Bila kita sedang sholat Kita berasa Sedang menghadap Allah Itu Allah Pandang kita Dia pandang kita Dengan senyumnya itu Ya Jadi Hubungan antara kita Dengan Allah Harusnya Hubungan cinta Dialah yang harus dicintai Lihat dalam surat Al-Baqarah itu ya Dan jangan salah paham Cirik itu juga Bukan faktor eksternal Bukan kita Karena kita duduk di gereja Atau tidak masalah itu Hati ini Bila kita mencintai selain Allah Disitu kita syirik Kita lebih mencintai Allah Lebih mencintai Kalau kita lebih mencintai benda Lebih mencintai orang Lebih mencintai pangkat Lebih mencintai uang Itu kita sudah syirik Seharusnya Allah yang paling dicintai Waladzina amanu asyadduhubban lillah Ada pun orang yang beriman Sangat berat cintanya kepada Allah Jadi pendengar Yang disayang Allah Kita disini tidak mengajak Untuk mencintai mazhab Atau partai Kita semua hanya ajak Marilah kita semua Mencintai Allah Tuhan kita Yang amat sayang kepada kita Kita bersatu Dalam cinta kepada Allah Pantulan dari cinta kepada Allah itu Kita akan menjadi penyalur Kasih sayangnya Allah Sehingga kita mencintai semuanya Siapapun muslim Apapun mazhabnya Apapun bangsanya Kita cintai Dan yang lain yang bukan muslim Kita sayangi Kasiani Sebagai manusia Itulah ajaran yang benar Lihat dalam Al-Quran Semua seperti itu Allah punya 99 sifat Kita tidak baca Bismillahir-Jabbar Dengan nama Allah yang perkasa Bismillahir-Kohar Dengan nama Allah yang maksa Kita kan dipaksa hidup Dia kohar Tidak Bacanya apa? Bismillahir-Rahmanir-Rahim Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang Berarti apa? Agama Islam itu agama rahmah Agama kasih sayang Kita pun menjadi hambanya Bisa menyalurkan sayangnya Allah Kepada hamba-hamba manusia yang lain Nah disini Diajak berfikir kita Ilmu Begitu kita melihat lebah Melihat madu Dari akal kita keluar ilmu Ilmu apa? Subhanallah Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada pencipta madu selain Allah Jadi lebah itu Tidak menciptakan madu Lebah itu mahluknya Allah Lebah itu menjadi pabrik Pabrik madu Yang Allah bikin Untuk siapa madunya? Untuk manusia Sifat mengandung obat Itu antiseptiknya paling tinggi Berarti dokter-dokter di Eropa itu Kalau habis operasi Operasi yang di dalam tubuh manusia itu Bekas operasinya itu dipolesin madu Dan dia lebih senang dia impor dari Arab itu Karena madu Arab yang paling bagus Antiseptiknya sangat tinggi Juga madu-madu yang lain Ini pengakuan dari beberapa dokter di Eropa Di Jerman terutama Al-Quran mengatakan madu itu obat Saudakallahul azim Benar apa yang disampaikan oleh Allah SWT Disini kita diajak berpikir Berpikir dan berpikir Itu namanya tafakur Ujung ayatnya ya tafakkarun Sekarang kita bertanya pada diri kita Kita sering tafakur tentang apa? Tentang uang Tentang objek Tentang kerjaan Tentang pangkat Tentang pasangan Tafakur lama sekali Entah tafakur entah ngelamun Kita gak tau lah itu Tapi yang harus Tafakur mengenai kebesaran Allah Tafakur mengenai ayat-ayat Allah Tafakur melihat dan memandang Kebesaran Allah Itu yang harus Ibadah tafakur sebentar Lebih tinggi nilainya Daripada ibadah lama-lama Tanpa tafakur Ibadah lama-lama yang hanya Membaca saja Tanpa ingat Allah Dapat pahla juga Upah letih Allahnya itu Baik bijaksana itu Ada orang baca Subhanallah, subhanallah, zikir Alhamdulillah, alhamdulillah Allahuakbar, silahkan Walaupun sambil Allahuakbar itu Dia membayangkan Uang, membayangkan makanan Tahap yang ada di kepalanya itu Masih dapat pahla juga Upah capek itu Tapi nilainya kecil Tafakur di pikiran kita Di hati kita yang ada Allah yang maha besar Allah maha suci Suci tidak serupa dengan apapun Tidak sama dengan siapapun Dia ada tanpa diadakan Segala-galanya Ada Allah Yang menciptakan segala yang ada Dia ada tanpa diadakan Dia ada tidak bermula Tidak bermula dan tidak berakhir Dia lah Tuhan Segala ini ada Pasti ada yang mengadakan Yang mengadakan itu Dia menciptakan waktu Berarti dia di luar waktu Karena dia menciptakan waktu Dia tanpa waktu Dia lah Allah Yang kita tuhankan Seperti itulah seharusnya kita Bukan bengong Bukan hanya Mikirkan apa yang kita pikirkan Benda-benda itu semua Akan hancur Jadi dalam pikiran ini Harus ada Allah Maafi kalbi illallah Tak ada dalam hatiku Perasaanku Ada hanya Allah Apalagi di waktu sholat Sangat tidak baik Kalau sholat itu Kemasukan pikiran kemana-mana Sholat itu menghadap Allah Sholat itu menghadap Allah Saya pulang tiga kali Sholat itu menghadap Allah Haya Allah sholat Panggilan untuk menghadap Ketika kita sholat Harus berasa bahwa Kita sedang menghadap Allah Sebelum sholat Sudah siap-siap Menghadap yang maha mulia Menghadap yang maha besar Menghadap yang maha tinggi Bagaimana itu Saya lihat dulu Ada presiden dari luar negeri Mau datang ke sini Itu Wakil-wakil dari kita itu Yang nanti mau dipertemukan Jodhbos atau siapa Waktu itu saya gak tahu Itu sebelum berapa jam Sudah berdiri Menunggu kedatangan pak bus Karena dia merasa Ini orang penting Menanggali Jadi siap-siap Lebih dahulu Sebelum beberapa jam Ya sudahlah Memang tamu dari negara lain Silahkan hormati Saya mau tanya Bisa gak seperti itu Menghadap Allah Mau menghadap Allah Siap sebelum beberapa saat Sudah mensucikan diri Sudah beruduk Sudah mencuci muka Sudah merapikan pakaian Karena membesarkan Allah Tidak Tidak menghadap oleh sembarangan Tidak boleh sama dengan Menghadap manusia Ini pencipta manusia Bagaimana seharusnya Kita menghadap Allah Menghormati Allah Menyembah lagi Bukan hanya menghormati Menyembah Berarti harus betul-betul Hormat Sopan Santun Jangan sembarangan Pakaiannya yang rapi Mau menghadap Allah ini Mengapa Mau menghadap manusia Rapi-rapi Menghadap Allah Tidak Ini kenamanya Ta'zim Allah Ta'zim Allah Membesarkan Allah Allahu Akbar yang maha besar Berwaktu khusus Insya Allah Ini Kita sedikit Satu ayat lagi Bismillahirrahmanirrahim Allah yang menciptakan Dan dia yang akan mematikan Disini mati itu Wafat Wafat itu bukan hilang Pindah Kita sudah berapa kali pindah Berapa kali berubah Dari mani Berubah menjadi apa Hewan Sperma Berubah lagi menjadi apa Menjadi daging tumbuh Embryo Kemudian Berubah lagi jadi apa Jadi manusia Dikasih ruh Terus dipindahkan Dari perut ke dunia ini Nanti dari dunia Dipindahkan lagi Ke alam barzah Itu namanya mati Yang mati beneran Badan Ruh tidak mati Tidak mati Kemudian Kalau di dunia ini Dipanjangkan umur Kata Allah Ila arzalil umur Dikala ya'lam Ba'ada Ilmi Ilmi syai'at Artinya Allah menciptakan kalian Kemudian mewafatkan Dan di antara kalian Ada yang berumur tua Panjang umur Kemudian Kedudah panjang umur Dikembalikan Seperti bayi Lemah Pikun Kenapa dibuat pikun Supaya dia Tidak ingat lagi Apapun yang Menyedihkan Yang dia alami Sungguhnya Sakit hati Sakit hati lagi Tidak ada beban Allah lebih tahu Daripada kita Ikuti saja Apa ketakdir Allah Apa saja Keputusan Allah Tapi diberi obat Sekadarnya Untuk ada ingat Tidak masalah Tapi sebenarnya Itu memang Allah sayang Supaya dia tidak Di akhir umurnya Tidak stres Tidak menderita Tidak sedih Dia tidak tahu Apa-apa Sudah Polos lagi Seperti bayi Ujian juga Untuk anaknya Ketika Ketika Dulu Anda bayi Ibu yang urus Bapak yang urus Sekarang dia tua Seperti bayi Kalian wajib urus Babysitter Bolehlah Membantu Alakadarnya Tapi kan tidak sama Tidak sama Nah kalau ini Bukan babysitter Kakek sitter Atau nenek sitter Tidak sama dengan Belayan Dari Anak Lain Itu ada hubungan Kasih Ada perasaan Manusia punya perasaan Baiklah Maksudnya Berpikir lagi Hukum Allah itu indah Sangat indah Karena manusia Tidak cukup Hanya makan Itu untuk badan makan itu Manusia punya perasaan Butuh kasih sayang Bayi juga lain Diurus oleh ayah ibunya Dipeluk Dimanja itu Hatinya senang Bahagia Begitu juga Ayah kita Ibu kita yang sudah tua Jangan Anda serahkan Kepada orang Untuk ngurusnya Sekali-sekali Urus sendiri Dia terima air Segelas dari anaknya Itu rasanya Lebih nikmat Daripada air Yang diberikan oleh orang lain Itu manusia Punya Hati Punya perasaan Itu yang harus Kita pikir disitu Nah disini Allah maha adil Sangat sayang Kepada mahluk Ciptaannya ini Sudah tua tadi Dibuat pikun Itu karena dia sayang Supaya tidak ada beban Kita sudah bahas Minggu lalu Apa Alam nasyrah Lakasadrok Ketika kita berilmu Beragama Dada kita akan Tambah luas Beban-beban di hati itu Disingkirkan Kalau kita sudah ada iman Ingat sama Allah Tidak ada beban Tidak ada benci Tidak ada dendam Itu beban Bikin susah hidup Bikin susah tidur Bikin tidak napsumahkan Buang saja Maafkan saja Yang salah Biar hati ini Insyirah Apa itu insyirah Lapang dada Hati itu besar Tidak sempit Semua ini bisa kita lakukan Dengan apa Dengan Solat tadi Solat yang selalu Solat Apa sih yang penting Dalam solat Solat itu bisa Mencucikan pikiran Meningkan pikiran Dan perasaan Solat yang Betul-betul Berasa Menghadap Kepada Allah Sekali lagi Solat itu Menghadap Allah Bukan sekedar Menjalankan Kewajiban Kebutuhan Yang sangat kita butuhkan Manusia tidak Tidak bisa menjadi soleh Kalau solatnya Belum soleh Belum benar Kenapa Karena solat itu Hasil dari solat Buah dari solat Akan menciptakan cahaya Yang bisa menolak Keji dan munkar Ketika kita solat khusyuk Kita akan ciji Terhadap keji dan munkar Sudah tidak mau Dipaksa juga tidak mau Tapi kenapa Ada orang solat Masih nakal Solatnya menjalankan Kewajiban Seharusnya solat itu Menghadap Allah Ketika dia menikmati Ketika menghadap Allah Dia nikmat rasanya itu Dalam sujud dia merasa itu Di hadapan Allah Allah sedang mandang dia Dia nikmat kali Sampai sujudnya Terus 15 menit 10 menit Dia nikmati Dia tambah Subhanallah 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 Tidak ada batasan Sujud berapa menit Di hadis Dimanapun tidak ada Nabi kadang-kadang Banyak Nabi juga sahabat Kadang-kadang sujudnya lama Sampai familinya Cari-cari Dilihat dari sujud Tidak gerak-gerak Dilihat apa sudah mati Ini dalam sujud Oh masih hidup Saking karena lama Dalam sujudnya itu Itu dia menikmati Kalau dia tidak menikmati Sampai sudah Angkat kepala dia Biarkan saja Kita pun kalau sudah menikmati Seperti itu Berasa berhadapan dengan Allah Silahkan saja Lama-lama Tidak apa-apa Boleh Yang tidak menikmati Salat itu Yang buru-buru Jadi beban Kenapa? Karena dia Hanya menjalankan Kewajiban Supaya tidak masuk neraka Bukan karena cinta Kepada Allah Ingin menghadap Orang cinta itu Kalau sudah jumpa Maunya lama-lama Lama pun tidak berasa Itu yang terjadi Dia kepada Allah Kepada Rasulnya Sahabatnya Dan sebagainya Lanjut Kemudian Ada macam-macam puasa juga Yang bisa membantu Ya Tapi ini yang akan saya sampaikan Bidah ya Puasa itu boleh semua Hal yang dilarang itu Disebut di Quran Binatang yang diharamkan ini-ini Selain itu halal Puasa yang dilarang Dalam hadis apa? Puasa Hari raya Idul fitri Idul adha Dan tiga hari Sudah tashrik Yang dilarang disebut Berarti yang tidak dilarang Bulan-bulan lain Hari-hari lain Boleh Gitu loh Jangan nanti ada puasa rejab Bidah Tidak Bidah itu maksiat Yang Kalau puasa kebaikannya Insya Allah lah Tapi yang tidak mau Silahkan Silahkan Tidak apa-apa Tidak wajib Tapi jangan melarang Orang puasa Tidak mungkin ada Orang masuk neraka Gara-gara Kelebihan berasa Itu tidak masuk akal Allah itu rahman rahim Sekali ya Baik Ada berpuasa syariah Ada berpuasa akhlak Ada berpuasa irfan Ini jangan salah paham dulu Pahami dulu ini Nanti salah paham lagi Berpuasa syariah Itu yang resmi Yang diajarkan oleh Allah Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Ada yang pardu Ada yang sunnah Kita sudah tahu itu Silahkan laksanakan itu Di luar itu Kapan-kapan saja Kita berpuasa akhlak Apa itu berpuasa akhlak Ya berakhlak lah Kepada sesama manusia Di kantor Di rumah Kepada keluarga Di pasar Teman dagang Pembeli Berakhlak Bagaimana berpuasa akhlak Ya jelas lidahnya dijaga Jangan sampai keluar kata-kata Yang menyakitkan Telinganya dijaga Dipuasakan Tidak mau dengar gosip Tidak mau dengar yang tidak baik Itu namanya Berpuasa Arti berpuasa itu apa sih Menahan Nafsu Jadi boleh-boleh saja Itu kan bahasa Bagaimana berpuasa akhlak Ya kita berakhlak Ahlak itu apa sih Tingkah laku yang baik Berpuasa akhlak itu bagaimana Ya itu saja Menjaga gerak-gerik Menjaga panca indera Mulut, telinga Semua dijaga Agar Allah tidak marah Supaya semua panca indera ini Bergerak sesuai dengan Kehendak Allah Mudah saja itu Terus berakhlak lah Iya berakhlak itu Harus berpuasa dulu Bukan puasa yang tadi ya Maksudnya boleh makan minum Boleh Tapi menahan Menahan lidah Menahan pendengaran Menahan pandangan Menahan semua Itu namanya Berpuasa akhlak Jelas ya Bagaimana itu berpuasa akhlak Menjaga lidah Tidak bergosip Tidak memaki Tidak memfitnah Tidak berbohong Tidak omong kosong Kan gitu Menjaga tangan Tidak menyentuh yaram Yang kotor Yang najis Itu Tangannya dijaga Kalau habis pegang uang Cuci tangan Karena uang itu juga kotor Digunakan segala macam Ya ada najis Bisa ada Ada kuman disitu Menjaga kaki Tidak melangkah ke tempat yang terlarang Menjaga perut Agar tidak menelan yang haram Itu akhlak Berpuasa akhlak Yang ketiga Berpuasa irfan Apa itu berpuasa? Berpuasa irfan Menjaga pikiran Agar tidak merekam Atau mendramatisir Yang merangsawa Menjaga perasaan Tidak dendam Buang benci Buang benci Buang dendam Buang iri Buang congkak Buang bangga Buang tamak Buang ujuk Merasa diri paling benar Paling tahu Insya Allah kita tidak ya Menjaga ingatan kepada Allah Terus menerus Jadi Kalau sebentar-sebentar ada ingat Bentar makan apa Boleh Buang lagi Kembalikan ingatan kepada Allah Ada ingat apa-apa lain Kembalikan lagi ingatan kepada Allah Tafakur diperbanyak Merenung tentang kebesaran Allah Tentang kasih sayang Allah Tentang kebaikan Allah Itu lebih baik daripada ibadah tanpa renungan Duduk diam Tafakur Mengingat-mengingat Bagaimana Allah itu sayang banget Sayang Mendengar itu disayang Kalau tidak disayang Allah Tidak dengar kita sekarang Tafakur Ini kita sedang tafakur Dari tadi Saya ajak tafakur Berpikir tentang lebah Tentang ini Tentang kebesaran Allah Ini Allah yang bimbing Karena Allah sayang Kita disedot Ditarik mendekat ke dia Dengan tafakur Mengingat dia Sampai tumbuh rasa cinta kepada Allah Kalau sudah rasa cinta tumbuh Rindu Kalau sudah rindu Sering menghadap Berudu Menghadap Allah Siapa yang bisa dekat Allah Sayang ditarik mendekat ke dia Banyak tafakur Duduk diam Bukan ngelamun Merenung Daripada ngelamun Merenung kebesaran Allah Merenung Betapa Allah itu baik banget ke kita Baik kali ya Allah itu Dibimbing kita seperti ini Menjadi orang yang mengenal dia Yang selalu lidahnya menyebut nama Allah Yang selalu sujud Di luar sholat pun sering sujud Yang lama sujud itu Berdialog Berbicara pada Allah dalam sujud Bicara Sampaikan Ya Allah Maafkan aku Ternyata engkau sangat sayang kepada aku Kau lahirkan aku Dalam keluarga muslim Kini aku mengenalmu Aku sering menyebut namamu Aku menjadi hambamu Aku yakin kau sangat sayang padaku Bahkan aku merasa dimanja olehmu Ya Allah Tapi aku yang kurang bersyukur Kepadamu Maafkan aku Ya Allah Gitu Seringkali aku salah paham Kau takdirkan sesuatu yang menguntungkanku Malah aku tidak nerima Kini aku ridho Ya Allah Apapun yang kau putuskan Aku tahu untuk kepentinganku itu Kata kau beri sakit pun Aku ngerti itu Untuk kebaikanku Dengan sakit itu Aku menjadi Lebih dekat padamu Aku tahu Kau rindu kepada aku Kau kau berikan aku problem Agar aku ingat kembali Kepadamu Ketika aku senang Aku kadang-kadang lupa Lupa padamu Ya Allah Kau sayang padaku Kau kasih problem lagi Aku kembali lagi Terima kasih Allah Ya itu Berdialog Berbicara Itu namanya kita menuhankan Allah Curhat Ya Dihening malam itu Duduk Duduk Tafakur Membesarkan Allah Dalam hati Dalam pikiran Sudah letih itu Duduk Berdiri dua rokaat Solat Sudah solat dua rokaat Tafakur lagi Sujud lagi Ya itu Merukuk-rukuk Silahkan semua itu Ibadat yang tidak resmi Boleh Nabi sering melakukan itu Kemudian Kita bahas juga sedekah Sedekah itu apa Sedekah ialah upaya Menyenangkan orang lain Lihat Sedekah itu upaya Menyenangkan orang lain Kita ketika kita Menyenangkan orang ini Hamba Allah ini Allah Luar biasa Allah senyum kita Dia senang Lihat kita menyenangkan Hambanya itu Dikasih malaikat Mengawal kita itu Dimana kita sedang sedih Malaikat itu Bisikin kita Sehingga kita senyum sendiri Belum lagi nanti Di kuburan Di mahsyar Itu malaikat yang Menyenangkan Terus Mendampingi kita Itu Allah yang buat Bangkit dari kubur Nanti kita berdua Bisa juga bertiga Siapa itu Itu makhluk Allah buat Untuk menyenangkan kita Karena kita pernah Menyenangkan hambanya Di dunia ini Ya Nabi waktu Eh Me'raj itu Kesurga itu Dia melihat Banyak macam-macam Ada malaikat punya Tangan beribu-ribu Tangannya itu Kemampuan malaikat Luar biasa Banyak ciptaan-ciptaan Yang kita tidak paham Yang kita tidak tahu Kapan tahunya Nanti Kalau sudah mati Terbuka semua Kita lihat itu Semua orang-orang ini Kalau sudah mati Semua beriman itu Di alam barzah Beriman Nangis-nangis itu Yang tadinya di dunia Enggak beriman Setelah melihat Bukti fakta Di hadapannya itu Nangis Ternyata Allah Ternyata Allah itu Rahman Rahim Allah itu Maha adil Aku yang salah Dia banting-banting diri itu Kenapa aku dulu Tidak berpikir Dia tidak mengatakan Kenapa aku tidak beriman Kenapa aku dulu Tidak berpikir Kenapa kalau dia berpikir Pasti beriman Lihat matahari Satu cukup itu Untuk beriman Siapapun Tamatan TK pun Bisa Pasti lihat matahari Ada sebelum ada Segala ada Sebelum ada manusia Berarti penciptanya Bukan manusia Nah kalau bukan manusia Siapa yang hebat Betul itu Bisa bikin matahari Tanpa tiang Tanpa tali Kok tidak pergi Kemana-mana Energinya Tidak pernah habis Sudah kuno Kali itu Tidak pernah diservis Lagi Tidak pernah rusak Akal itu Berpikir seperti itu Sudah tidak ketemu Ketulisan apa La ilaha illallah Tidak ada yang menciptakan Ini kecuali Allah Beriman lah Cukup dia matahari satu Nah karena tidak mau berpikir Menyesal dia Di alam barzah sana Di kubur itu Nangis terus Minta izin Minta kembali ke dunia Wah sudah saya Kalau sudah kembali ke dunia Tidak mau makan Tidak mau apa-apa Mau sujud Salat terus Ya Kenapa disana Menyesalnya Disinilah Nah itu nanti Disana menyesal itu Lebih baik kita disini Berpikir 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 Dan berpikir Merenung lah Tanpa merenung Kita ini bisa Tidak tahu diri deh Berapa sih Merenung 10 menit aja Bikir baik-baik Punya gak Masa depan di dunia nih Tidak Tidak punya Kalau sampai umurnya 5-70 juga Jompo Belak-balik rumah sakit Atau di ruang ICU itu Itu masa depan Bukan lah Jadi masa depan disana Di alam sana Nah sadar Siapkan diri Siapkan diri Dari disini Disini kita menanam Menuai disana Jadi sedekah itu Apa saja yang Menyenangkan orang lain Membuat mereka senang Memberi apa yang Mereka butuhkan Kalau kita memberikan Sambil maki-maki Tidak membuat mereka senang Ya Allah pun Tidak akan membalas kita Harus menyenangkan Yang tidak punya beras Diberi beras Yang kaya Boleh Diberi senyum juga Sedekah juga Kalau dia tidak ngerti agama Beri buku Yang bengkok diluruskan Yang haus diberi air Yang lapar diberi makan Yang kenyang disadarkan Kan begitu Itu sedekah apa saja Sedekah ilmu Sedekah apa saja Yang menyenangkan Orang lain Sedekah disertai dengan Nyakitin Tidak sah Sambil makikah Sambil ngomel Tidak sah Karena tujuan sedekah Itu menyenangkan Memasukkan Kesenangan Dalam hati saudaramu Kita bisa lakukan itu Mulailah dengan Puasa syariat Puasa pardu Nanti Ramadan Puasa Senin Kemis Puasa sunnah lainnya Kalau sudah Puasa ahlak lagi Bagaimana berkelakuan baik Kepada siapa saja Kepada pejabat Kepada swasta Kepada orang kaya Kepada orang miskin Semua Kita beri senang Berahlak Dihormati Semua orang harus dihormati Kenapa kita hormati Mahluk Allah Menghormati hamba Allah Sama dengan Menghormati Allah juga Itu saja Irfan Puasa Irfan itu Berdekat-dekat Dengan Allah Berkeliling Di sisi Allah Seperti anak manja itu Terus Di samping ibunya Terus Nah kita manja Terus di sebelah Allah Terus Tidak mau jauh-jauh Lupa sedikit Datang lagi Kepada Allah Nah itu Puasa Irfan Selalu mendekat Kepada Allah Jadi tidak Menyembah dunia Tapi menyembah Pencipta dunia Tidak menyembah Surga Tapi menyembah Pencipta surga Allah mencipta Segala yang indah Dia pemilik manusia Yang amat bijaksana Dia penguasa Yang amat Kasih sayang Tapi Semua itu Harus kita berani hidup Biasanya Allah Memberi kekuatan itu Dengan cara Memberi problem Memberi kesulitan Kepada kita Jangan cengeng Problem Kesulitan Kesusahan itu adalah Tangga yang Allah Berikan kita Untuk menaikkan Pangkat kita Makam Kalau pangkat di dunia Ada purna wirawan Kepada pensiun Sementara Tapi kalau pangkat di akhirat Abadi selamanya Rebutlah pangkat-pangkat Tinggi di akhirat Tapi dapatkan itu Melalui satu Cobaan Melalui satu Kesulitan Nikmatilah Di balik kesulitan itu Ada keindahan Di balik letih itu Ada kemudahan Semua Kemajuan itu Datangnya lewat kesulitan Kita harus berani hidup Menghadapi ujian-ujian Kesulitan-kesulitan Apapun Di balik itu Ada kenikmatan Ada kemajuan Pain nama al-usri yusra Di balik kesulitan Ada kemudahan Untuk maju Itu sudah hukum Allah Negara-negara maju Sulit Jepang maju Habis dipom Jerman juga Habis perang kalah Maju Ada satu negara Yang dibekot Dimusuhin Wah maju Dia menciptakan Menciptakan Industri-industri Dan sebagainya Kita ini terlalu dimanja Sehingga beginilah Biarlah Kalau ada kesulitan-kesulitan Itu kita nikmati Berrentak Semua kita Masyarakat ini Semua kalau bangkit Mal soleh Dengan keahliannya masing-masing Menciptakan ilmu Bukan hanya Belajar ilmu Dapat ilmu Tidak menciptakan ilmu Membuat pesawat Membuat senjata Dan sebagainya Produksi Buah-buahan Sayur-mayur Semua bangkit Kita rame-rame Beramal soleh Orientasi kita Dalam peragama ini Bukan berebut Masjab Itulah yang salah Disitu kita Pastabikul khairat Berebut Berlomba-lomba Membuat produksi yang baik Membuat produksi yang baik Beramal soleh itu Yang bermanfaat Bagi umat Bagi negeri ini Itulah amal soleh Sudah kita rubah semua Orientasi kita Tidak lagi ke mazhab Ke amal soleh Wal asri Innal insana Lapi husrid Ila ladina amanu Wa amilus salihat Rugi Kecuali yang beramal soleh Beriman dan beramal soleh Walaupun tidak bermazhab pun Tidak apa-apa Tidak ada disebut mazhab Dalam quran dan hadis Kenapa jadi kita semua ini Seolah-olah mazhab Segala-galanya Tidak Itu salah besar Mazhab itu baru saja Mazhab itu Bid'ah Bid'ah yang baik Bid'ah yang tidak Nilailah sendiri Tapi jelas itu Bid'ah Ikuti quran Sunnah nabi Beramal soleh Sudah Agama sudah punya islam Tidak usah bikin agama baru lagi Mazhab ini Mazhab itu dijadikan agama sekarang Agama malah dikorbankan islamnya Mazhab berjuang untuk mazhabnya masing-masing Berantem untuk membela mazhabnya masing-masing Perang lagi untuk membela mazhabnya masing-masing Sesatlah kita Agama kita itu islam Sudah islam saja satu Begitu Mazhab itu hanya sekolahan Asyafiyah Itu bisa jadi mazhab Mazhab syafiyah Tahiriyah jadi mazhab Asalnya sekolah itu Jadi bukan agama Agama kita islam Satu Baik Itu Itulah yang harus sebaiknya kita pahami Kemudian kalau di Quran dikatakan Dalam surat Hatta Ghobun Ayat 15 Inna amualakumu Auladukum fitnah Tamu anak mutu fitnah Artinya bukan fitnah yang seperti kita pahami Dalam bahasa Indonesia Yang dimaksud disitu Ujian Kita senang anak Senang harta Ujianlah itu ujian Perlakukanlah sebagian namastinya Disitu ada ujian Kita harus iman Harus kuat mental Apalagi zaman sekarang ini Anak-anak dengan budaya seperti ini Sudah sangat-sangat Kita harus jaga Didik baik-baik Sudah saya sampaikan Banyak racun-racun di TV itu Film-film dakkaruan itu Ada Film yang Apa itu tuh baca Bismillah jatuh Mukanya kena kotoran Itu kan bahaya Untuk anak-anak itu Tapi Mohonlah ini Apa Majis ulama itu Perhatikanlah itu Ditegurlah televisi Televisi swasta itu Janganlah Melawak-melawak-melawak Buat lucu-lucun itu Membawa-bawa Bismillah Membawa-bawa nama Allah Lihat itu Al-Baqarah Surat At-Taubah itu 65 itu Allah marah itu Tidak boleh bergurau Membawa-bawa identitas Islam Membawa nama-nama Allah Atau ayat-ayat Allah At-Taubah 65 ya Pendengar yang disayang Allah Kiranya Pengantar ini cukup Sampai disini Semoga Bermanfaat Kita akan Berusaha menjawab Apa Mungkin ada pertanyaan Yang bisa dijawab Dijawab yang Tidak bisa Ya Tidak bisa Namanya Ya Tidak bisa Minta maaf saja Silahkan Sampai jumpa 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 Ke hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang dimaksud dengan Sabda Nabi Aku adalah kota ilmu Dan Ali adalah pintunya Bismillahirrahmanirrahim Itu hadis sahih Anam adinatul ilim wa aliyun babuha Artinya Kita banyak akan melihat ilmu Itu banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Sedina Ali Karena apa? Itu rasional dan fakta lagi Karena Sedina Ali itu dari kecil Sudah bersama Nabi Nabi dari kecil dipelihara oleh Ayahnya Sedina Ali Abu Talib, serumah, jadi satu tempat tidur Hanya Sedina Ali lebih kecil Lebih kecil Jadi Nabi jadi rasul itu Dari kecil itu Sedina Ali Sudah ikut, dari awal Sebelum jadi rasul itu sudah Seperti saudara Apalagi sudah jadi rasul, orang yang pertama kali belajar Pertama kali islam, ya itu dia Sedina Ali Dia sudah dapat, dia mengikuti wahyu Sampai dari awal sampai akhir Semua yang turun dia ketahui Semua hadis sunnah Nabi dia ketahui Baik Nabi di luar, di masjid Maupun Nabi di dalam rumah Dia tahu Jadi dia sahabat Tapi tidak sama dengan sahabat yang lain Sahabat yang lain kan tidak ikut masuk ke rumah Nabi Tapi Sedina Ali masuk Jadi apa yang terjadi di rumah Nabi Beribadah-beribadah itu dia tahu Maka dia disebut pintunya Kalau Nabi kota ilmu Pintunya itu Sedina Ali Tapi sayang sekali Riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang Diriwayatkan dari Sedina Ali Sebagian kecil saja yang sampai kepada kita Karena terjadi peperangan Setelah Nabi meninggal Itu Sedina Ali dimusuhin oleh Bani Umayyah Sampai dia Dibunuh di masjid Di mehrab Tapi sebelum jatuh Dia sempat berbicara Dipesan kepada pengikutnya Jangan dendam kepada yang bunuh saya Biarkan saja bebaskan dia Ibn Maljam itu Begitulah Baiknya itu Hatinya suci sekali Karena ada ayat Turun Dia Istrinya Fatima Hasan Husin itu Disucikan Suci dan disucikan Surat 33 Ayat 33 Itu yang disebut Ahlilbaid Dikuatkan oleh hadis Banyak sekali Bahwa Ahlilbaid itu Empat orang itu Jadi Memang dia menjadi Pintu ilmu Dan itu Masuk akal sekali Sebab dia dari Menjadi sekolah itu Kalau sekolah itu dari Pak Ud lah Dari Pak Ud sampai habis Gurunya Nabi Muhammad langsung Jadi bukan belajar Dia udah dewasa Kalau Ud itu kan orang Susah menghafal ya Fakta kan Kalau sudah tua Susah menghafal Tapi dia Dari Kecil sekali Sudah belajar langsung Kepada Nabi Muhammad Juga istrinya Dari kecil Belajar langsung Kepada Nabi Muhammad Sayyidah Fatima Mengikuti semua wahyu Mengikuti semua sunnah Tapi begitu juga Sayang Riwayatnya banyak Yang tidak sampai kepada kita Ketika terjadi peperangan Disitu tentu ada Politik-politik lah Yang terjadi Antara Perebutan kekuasaan Bani Umayyah dan Keluarga Nabi itu Disingkirkan ya Sampai Keturunannya Berpencar kemana-mana Ke utara Ke Iran Irak tuh Irak Tadi sana baru Pindah lagi ke Yaman Selatan Terus turun-temurun Ke Gujarat Dari Gujarat ke sini Alhamdulillah Justru ada baiknya Sesuatu yang kelihatannya Tidak baik Keluarga Nabi itu Cucunya dimusuhin Disana Malah bagus Menyebarkan Islam kemana-mana Sampai ke kita ini Alhamdulillah Dan jadi Wali Songa itu Keturunan dari Dari Ali semua Dari Al-Hussein Iya Ada telepon Oh tidak Lalu kita Masih di Oh ada Ada telepon Ya mari kita Terima telepon dulu ya Ustaz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya dengan siapa Di mana Pak Pak Hasibuan di Kalisari Pak Hasibuan di Kalisari Ya baik dengan Ustaz kalian Ya Bapak yang Saya cintai Ya Pak Pak Jin Alhadi ya Iya Pak Satu pertanyaan pertama saya Begini Pak Ustaz Ya Saya punya singgir Kurang lebih 12 juta Sama adekan Bencaya sendiri Apa itu Pak? Apa caranya Untuk mengislaskan itu Karena saya sudah Berapa kali tagih Malah ribut Itu yang pertama Utang Pak Utang Bapak Utang uang Dia untuk pada Bapak Iya 12 juta ya Terus Terus ya pertanyaan yang kedua Itu mananya gini Pak Ustaz Bagaimana caranya Saya mengikhlaskannya Artinya supaya Singgir saya itu Ya Anunya halus-halus Katanya Saya sudah kohkan Atau saya infakkan Sama adik saya itu Biar gak ada lagi Pertahutan dari dunia ini Sampai Wawumilmahsar nanti Begitu Nah yang kedua Ada satu doa Tapi dalam Mempraktikannya Saya belum paham Yang bunyinya begini Allahumma inni Auzubika min kolbillah Yahshah Wa min du'a Min la yusma Wa min nafs Allah Wa min ilmin la Ya saya mohon Penjelasan Pak Ustaz Saya sudah Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Hasibuan Ya Pak Hasibuan Yang juga saya cintai Ya Pak Itu Mengenai Putang Bapak Didya Bapak ikhlaskan Itu satu amal Yang sangat besar Amal soleh Bapak akan dapat Pengganti Yang lebih besar Nanti dari Allah juga Dan Rasulullah juga Akan bisa Memberikan Syafaat Dan lain-lain Alhamdulillah Bapak bersyukur Sudah beramal soleh Itu tidak hilang Apa yang Bapak Ikhlaskan itu Kepada Adik Bapak Seperti Atau kepada siapapun Allah akan berikan Allah sangat suka Itu Allah senyum Melihat keputusan Bapak Seperti itu Asal Bapak Ridho Ikhlas saja Insya Allah Akan mendapat Ganti Banyak sekali Meringankan Bebat orang Bapak juga Jadi tidak kepikiran Dadanya jadi lapang Insya Allah Di akhirat Allah berikan Juga di dunia Insya Allah Allah juga ganti Diberi rezeki lagi Yang banyak Bapak ya Untuk membantu Orang lain lagi Insya Allah Kemudian Doa yang Bapak Bacakan tadi Itu doa yang indah sekali Insya Allah Lindungi aku Tolonglah aku Jangan sampai punya Kolbu ya Bukan kalbu Kalbu itu Bahasa Arab anjing Kolbun Kolbun lah Ya syak Pakai Q dan O Kolbun lah Punya hati yang tidak khusyuk Hati yang khusyuk itu Antara Hawa Keinginan Dan akal Hati nurani Menyatu Bila orang Punya hati Tidak khusyuk Itu jiwanya Desintegral Dia bisa melakukan Sesuatu Hanya berdasarkan Hawa nafsu Tanpa ada Persetujuan akal Atau hati nurani Itu yang bikin Penyesalan Yang bikin stres Bikin Sikit dada Hasil sempit dada Itu apa Sempit dada Itu tidak lapang Sempit Jadi sering cepat Sering susah Sering galau Apalagi menjelang maghrib Risau Risau dia Mau ibadah itu malas Nah disitu Kita berlindung kepada Allah Jangan sampai Punya hati seperti itu Punya kalbu Yang khusyuk indah sekali Apapun yang kita kerjakan Keinginan-keinginan itu Selalu Kita musyawarakan Keinginan kita itu Dengan akal kita sendiri Dengan hati nurani Apapun kalau yang dikerjakan Berdasarkan Hawal nafsu saja Akan menimbulkan Bencana Dan penyesalan Doainlah yusma Dan dari doa Yang tidak Dengar oleh Allah Kita tidak ingin Seperti itu Ingin doa kita itu Di hijabah Allah mendengar Tapi Tidak semua Apa yang kita minta itu Diberikan Sesuai dengan Permintaan kita Allah terima semua doa Dan akan diberikan Tapi kadang-kadang Kalau itu bahaya Diganti Seperti bayi yang sedang Merangkak Minta sambal Lihat sambal ada Di situ Di piring Dia minta merah-merah Keliatannya bagus Tentu tidak dikasih Diganti dengan apa Tentu diganti dengan Susu Diganti apa yang Bermanfaat Tentu bayi itu Begitu juga Kita kepada Allah Minta sesuatu Padahal itu bahaya Untuk kita Karena Allah sayang Diganti Dikasih yang lain lagi Kita harus serit Karena tidak tahu Allah yang maha tahu Dan Diminta lagi Dari perutnya Tidak pernah kenyang Ya Allah Jangan sampai Punya perut seperti itu Jadi hewan kita Kita hidup Bukan untuk makan Makan untuk hidup Untuk sehat Sehat Untuk Untuk menghadap Allah Untuk berproduksi Membantu diri keluarga Dan orang lain Kan gitu Jadi Paling bahaya itu Punya Nafsu Maksudnya perut Tidak pernah kenyang Nafsu tidak pernah Berkecukupan Terus saja Sudah makan siang Baru saja makan siang Sudah mikir lagi Nanti mau malam Mau makan apa Itu terus yang dipikirkan Hanya makanan Aduh Kan kita ini manusia Makan itu kan Jangan sampai kenyang Kalau kenyang juga Males tidur Males Males berdiri Akhirnya males ibadah Mau sholat males Mau ngaji males Tidur terus Ya Apa gunanya kita hidup Kalau seperti itu Hewan yang seperti itu Kita manusia tidak Makan cukup Jangan terlampau kenyang Supaya bisa rajin ibadah Supaya hati bagus Kalau banyak makan Hati jadi gelap Banyak tertawa juga Tidak baik Boleh tertawa sedikit Tapi kalau terawa Terbahak-bahak Banyak-banyak Mematikan hati juga Kalau hati sudah mati Ya tahu sendiri deh Saya enggak usah cerita Lihat aja berita-berita Di TV itu Orang yang buat salah Semua tahu Sedang berbuat salah Sedang mau dihukum Senyum-senyum kegirangan Astagfirullahaladzim Sudah tidak punya rasa malu Seperti itu Mudah mati Hati nurani Tahu bagaimana itu Tapi mudah-mudahan tidak Mungkin dia senyum Karena malu Barangkali ditutupi malunya Mudah-mudahan seperti itu Masih baik insya Allah Mereka masih baik insya Allah Hanya ada kesalahan ya Kita berdoa Dia terbuka seperti itu Jadi tobat Jadi baik Tapi buat kita insya Allah Tidak seperti itu Jaga Jangan terlalu Makan itu Dijadikan segala-galanya Banyak Sampai pakai sambal Segala Supaya makannya lebih banyak lagi Janganlah Sudah cukup Senang itu sehat Banyak makan Malah penyakit Nanti sudah tua Ya Cukup Jangan terlalu diikuti Nafsu itu Adam itu Bukan di surga untuk kita ya Disitu ada setan Saya sudah ulang sekali-kali Ini penting Adam itu di satu tempat Yang indah Dia di surga Senang hidupnya Sebelum punya hawa Setelah dia datang hawa Punya hawa Punya keinginan Butuh wanita Dan sebagainya Lihat Keluar dari surga Keluar dari kesenangan Problem yang ada Artinya apa Bila manusia hidup seperti itu Urusannya terus seperti itu Makan yang diurusin Hawa Keinginan Sek dan sebagainya Berlebih-lebihan Itu kan ibadah sekedarnya Ada akhlaknya Bagaimana akhlak makan Bagaimana akhlak Suami istri Bagaimana akhlak suami Suami Bagaimana akhlak suami Kepada istri Kepada anak-anak Itu semua daturnya Ada ilmunya Dipelajari Supaya indah Segala-galanya indah Cinta itu indah Tapi manusia bikin kotor Jadi film-film sinetron Yang gak karuan Seperti itu Jadi ada akhlaknya Semua kita pelajari Di Islam itu semua diatur Sampai ke kamar mandi Diatur Tidur pun diatur Ada akhlaknya Ada cara yang indah Tidak hewani Tapi insani manusiawi Itu kita manusia Bukan hewan Jadi semua daturnya Dibikin indah semuanya Nah jadi Berlindung dari perut Yang tidak mau kenyang Terus saja mau makan Astagfirullahaladzim Dan dari ilmu Yang tidak manfaat Ilmu yang Bikin pecah belah Unat Memberi ilmu Tapi orang jadi marahan Memberi ilmu Orang jadi benci-bencian Nah itu ilmu Tak manfaat Ilmu yang manfaat itu Berkembang baik Orang-orang yang tadinya Mengenal Allah sedikit Jadi mengenal Allah Tambah banyak Tambah khusyuk hatinya Karena ketika mendengar Tentang Allah Berlindang air matanya Itu di Quran Orang iman Orang Islam itu Wajilat kudubuh Mendengar tentang Allah Begetar hatinya Begetar hatinya Basah matanya Itu ada Ilmu yang benar Yang bermanfaat Bukan yang memecah belah Yang bikin susah Bikin orang jadi bingung Bikin orang berhantung Bikin putus silaturahim Ini di akhir zaman Banyak seperti itu Kita tidak mau Ilmu yang seperti itu Ilmu yang bermanfaat Ya Diri kita berguna Bagi orang Insya Allah Itu Pak Hasibuan Indah sekali Insya Allah Bapak Baca itu terus Ya Pak ya Sudah di Sirotul Mustaqim Kita ingat Bapak Semua kita Insya Allah Mau dipindahkan Rame-rame sekeluarga Bapak Allah mau pindahkan kita Bukan ke real istit Tanggung itu Ke surga Insya Allah Abadi Hidup sehat Tanpa sakit Tanpa perang Senang terus Tidak ada Kematian Insya Allah Kita jumpa disana Insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Doa yang bagus Ya Pak Hasibuan Semoga terjawab Langsung kita Menuju SMS kembali Ustaz Dari Abu Zahra Di Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Zain Al-Hadi Jazakallah Khair atas pencerahannya Tentang ahlak Dan cinta Kepada Allah Alhamdulillah Ustaz-Ustaz Rasil Banyak Memberi pencerahan Semoga seluruh Kru Rasil Dan Ustaz-Ustaznya Selalu Senantiasa Diberi ketabahan Dalam dakwah Dan menghadapi Fitnah-fitnah Dari orang-orang Yang tidak suka Berupa Ucapan terima kasih Dan doa juga Bagi kita Amin Jazakallah Abu Zahra Di Bogor Masih dari Oh iya ini Dari hamba Allah Tidak menyebutkan Tempat dan Nama Ustaz Assalamualaikum Ustaz Manusia berilmu Tapi tidak beriman Ternyata ilmu Yang dipergunakan Bukan untuk ibadah Seperti yang dilakukan Zionis Israel Ilmu tanpa iman Seperti golok Di tangan orang Yang tidak waras Bagaimana Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Iyalah memang betul Seperti itu Jadi ilmu itu Untuk beriman dulu Nah setelah beriman Balik lagi Mendapat ilmu lagi Ilmu yang manfaat Ilmu yang benar Kita dimemandang Apa saja itu Ada ilmu di sana Disitulah ilmu yang benar Yang disertai dengan iman Ilmu yang pertama Yang wajib dibelajari Itu ilmu Ma'rifatullah Ilmu mengenal Allah Mengenal Allah itu Gimana Yang mengenal Allah itu Dengan tafakur Yang mengenal itu Pikiran dan perasaan Jadi Waktu baru pertama Islam Waktu masih kecil Kita diperkenalkan Allah itu Membaca tulisan Alif Lam Lam H Atau latinnya Alif A L L A H Kan gitu Kita tanya itu siapa Allah Padahal itu kan tulisan Bukan Allah Nah disitu sekarang kita pindah Kita gak butuh lagi tulisan itu Itu bukan mengenal Allah Mengenal tulisan Kalimat Tulisan Allah Bukan Allah nya Tulisannya Pertama kali belajar Tidak apa-apa Tulisan buang itu Langsung mengenal Allah Dengan melihat ciptaannya Tafakur memandang Alam ciptaannya Ya tadi kan Puhu mangga deh Puhu mangga itu kan Masih kecil Mangganya terus Asam Pasti asam Gak lama lagi Gak berapa hari itu Masamnya hilang Datang manis Terus manis Sekarang mikir Asamnya lari kemana Manisnya datang dari mana Kelihat keluar asam Keluar ribu dari bangga Enggak Manis masuk ke situ Enggak juga Itu kita hanya Subhanallah Kenal Allah Lihat mata hari semua Kita mengenal Allah Ini alam ciptaannya Memandang ciptaannya Seperti memandang Allah Jadi kita berasa Dimana kita berada Selalu berasa bersama Allah Itu nama merokobah Selalu berasa bersama Allah Itulah ilmu yang bermanfaat Insya Allah Iya Demikian semoga terjawab ya Ibu Lalu ke pertanyaan selanjutnya Ustadz masih tentang ilmu Bagaimana menuntut ilmu syari Dan kepada siapa saja Kita bisa mengambil ilmu Bolehkah kita mengambil ilmu Kepada ahli binah Syukran dari Musa di Semarang Bismillahirrahmanirrahim Ambil ilmu dari siapa saja boleh Kan kita punya akal Kita bisa saring dengan akal kita Akal itu nur Akal itu cahaya Akal dengan Al-Quran itu identik Apa yang ada di Al-Quran Pasti sesuai dengan akal Ya Akal Allah yang buat Jadi Seperti Tiga tambah tiga berapa? Enam Kan gak usah cari Al-Quran dan hadis Tiga tambah tiga enam Allah sudah beri akal Kita bisa menghitung Mengalik Kali-kalian Sampai ke Al-Jabar Itu yang menemukan Al-Jabar Kan orang Islam itu Saya pernah ceritakan belum? Boleh ya cerita sedikit? Boleh silahkan Boleh kalau ada yang buat pena ini Mesti ada pena ini Pena sama kertas ya Jadi pada saat itu Tujuh belas ekor Kuda Tujuh belas ekor kuda ini Dibagi kepada tiga orang Orang pertama mendapat Setengah Orang kedua mendapat Sepertiga Orang ketiga mendapat Seper sembilan Nah sekarang bagilah Berapa tuh? Yang setengah dapat berapa? Gak boleh disembelih ya Gak boleh dipecah Kan gak bisa kan? Yang setengah aja Kalau Mau dibagi berapa? Gak bisa dong Gak boleh disembelih Kan jadi daging Gak boleh disembelih Nanti yang terakhir Dapat daging Gak dapat kuda Dengan syarat Tidak boleh disembelih Yang pertama Dapat berapa? Setengah dari tujuh belas Gak bisa Begitu asal ceritanya Saya singkat saja Waktu sempit Kemudian datang Ustadz Ahmad Dia naik kuda Mereka Ribut bertiga ini Kata Ustadz Sudah kalian jangan ribut Ini kuda saya Kasih satu kuda saya Dia pakai kuda Dikasih kudanya Sekarang jadi berapa? 18 Nah bagi sekarang 9 9 Sepertiga 6 Yang sepertiga dapat 6 Jadi berapa? 15 Yang satu per sembilan Dapat 2 9 sama 6 berapa? 15 sama 2? 17 17 Berarti lebih satu kan? Nah kembalikan punya Ustadz tadi Bismillahirrahmanirrahim Jadi artinya 17 itu ditambal dulu satu Bahasa Arab itu jabar Artinya tambal Jadi aljabar ditambal Sampai logaritma juga itu Dari algoritmi Dari Islam Ya itulah Jelas ya Mudah-mudahan mendengar nih Yang nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Yang satu setengah Setengah dari 17 kan Gak bisa Sekarang ditambal satu Dari 18 9 Yang sepertiga dapat 6 Yang sepert sembilan Dapat 2 Jumlahnya 17 Satu kembalikan Satu tadi fungsinya Menjabar saja Aljabarnya itu Situlah timbulnya aljabar Melengkapi ya Melengkapi Sembana Allah Hakikat agama kita Untuk sering melengkapi ya Ustadz ya Betul Lalu Mungkin kita ingin Tahu nih Apakah boleh kita mengambil dari Udah tadi Nah setelah itu Betah itu sendiri Definisinya sekarang Tidak jelas Betah itu apa Kan gitu Katanya betah itu Segala ibadah Yang tidak Dilakukan oleh Nabi Muhammad Ataupun sahabat Ya kan Sekarang saya bertanya Solat Jumat itu Ibadah gak Ibadah Khutbah Jumat ibadah gak Ibadah Pernah gak Nabi atau sahabat Berkhutbah Jumat Menggunakan bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Sunda Tidak pernah Tapi sekarang semua Berkhutbah Menggunakan bahasa Banyak Bukan bahasa Arab Yang di luar negeri Arab Berarti kan Bidah Kalau menurut definisi Setiap ibadah Yang tidak pernah Dikerjakan Nabi Nabi gak pernah Khutbah Jumat Bahasa Indonesia Berarti Kalau bilang Bidah semua Bidah masuk neraka Habis ini semua orang Azen gak pake Ini mikrofon Iya Pakai mikrofon Ini Berarti semua yang Khutbah tidak seperti Nabi Menggunakan bahasa Bukan bahasa Arab Masuk neraka Yang kita juga dong Nah itulah Rasulullah tidak Melalui radio Nah itulah Jadi Bidah itu sebenarnya Bidah itu bukan Masa malah seperti itu Puasa itu silahkan Yang gak boleh Hanya lima hari Jadi Puasa Rajab Syaban Gak Bidah Yang bedah itu apa Membuat hukum Bertentangan Dengan hukum Allah Membuat hukum Bertentangan Yang Allah kan Dia bikin hukumnya haram Yang Allah haramkan Dia bikin hukumnya halal Seperti ada orang Mengatakan Korupsi itu halal Sudah jelas di Quran itu Mengambil hak Yang bukan haknya itu haram Iya kan Nah jadi itu Bidah Bidah itu Membuat peraturan Bertentangan dengan Quran Jadi bukan masalah ibadah Ibadah itu Ibadah formal Wajib Atau pardu Dan sunnah Ikuti Nabi persis Gak boleh berubah Tapi di luar pardu Dan sunnah itu Ibadah Ini kita sekarang Sedang ibadah Berzikir Membahas tentang Allah Tentang iman Kami kita semua Sedang beribadah Di zaman Nabi Gak ada itu Rasul radio Radio lain juga Gak ada Apapun namanya Mau rojak Mau wisal Itu gak ada di zaman Nabi Tapi itu ibadah kan Ya itu kebaikan Berdawah kan Jadi tidak Bidah Bidah itu Peraturan Membuat undang-undang Membuat peraturan Bertentangan dengan hukum Allah Jelas ya Bukan masalah ibadah Kecuali dia bikin maghrib 7 rokaat Merubah ibadah yang dibuat Nabi Merubah Menambah atau mengurangi Itu Bidah Tapi di luar pardu dan sunnah Bebas Saya mau sujud sekarang Ya sujud Gak usah cari dalil dulu Nabi pada hari kemis Jam sekian Sujud atau tidak Mana tahu Nabi sujud di kamarnya Tidak ada yang tahu Tapi ada dalil-dalil seperti itu Dari keluarga Nabi Dia ibadah itu di rumahnya Bukan di masjid Ibadah yang seperti itu Banyak Hadis-hadis dari keluarga Nabi Nabi itu ruku Nabi itu sujud Nabi itu Banyak kali Nabi itu ibadah Nabi berubah ini Ya insya Allah Jadi maaf yang bertanya tadi Kalau sudah bicara masalah Bidah Lebih baik diam saja Karena definisi Bidah sendiri Tidak jelas Apa itu Kalau menurut saya ya Bidah itu bukan soal ibadah Membuat hukum yang bertentangan Dengan hukum Allah Kalau hidup ini semua ibadah Hubungan suami istri ibadah Makan juga ibadah Supaya sehat Sehat untuk ibadah Segala sarana untuk ibadah Menjadi ibadah Wudu Tidak wajib asalnya Tapi karena dia Syarat untuk sholat Jadi wajib Makan juga Kalau makan Tidak bisa sholat Jadi wajib Jadi itu insya Allah Saya merasa benar Yang lain juga merasa benar Ya sudah Bawa acara masing-masing Nanti juga Di akhirat semuanya akan Jelas Iya Bagaimana Ustadz Dengan fenomena kita sekarang ini Kan banyak sekali Sumber ilmu Yang kita dengar ya Ustadz Tapi ada juga Ketika kita sudah Mendapatkan satu ilmu Dari sebuah Kajian misalnya Tapi membuat Hati kita Menjadi keras Lebih cenderung Untuk terlihat Kesalahan orang lain Terlihat lebih jelas Gitu ya Ustadz Cenderung kita menilai Orang lain Seperti itu Sedangkan hakikatnya Ketika kita menuntut ilmu itu Hati menjadi lembut ya Ustadz Bagaimana Bakah kita yang salah Atau ilmu yang kita terima Kita menerjemahkan yang salah Seperti itu Bagaimana Ustadz Ya bisa dua-duanya Maka dari itu Kita lapang dada Kita yakin seperti ini Dan masalahnya juga Kan bukan masalah pokok Masalah pokok Kita semua aklamasi kan Tuhan satu Quran sama semua Hal-hal seperti lain Seperti yang kita sampaikan tadi Ya sudah bawa Paham masing-masing Dan itu Kalau salah satu salah Saya yakin dimaafkan Karena Allah itu juga Melihat apa akal kita Lihat motivasi kita Selama motivasinya baik Semua bermotivasi baik Tidak ada kecuali Ada nanti yang kecuali Motivasi tidak baik Selama motivasinya baik Dengan niat yang baik Itu dimaafkan Allah maha Maha bijaksana Maha pengampun Tapi kalau motivasinya Memang ada latar belakang politik Ini yang berbahaya Karena kalau ada latar belakang politik Punya niat tidak baik Dia ada pesan sponsor lah Dia dibayar lah Itu terjadi Seperti pengkafiran Itu bisa digunakan oleh penguasa-penguasa Untuk melawan kaum oposisi Atau yang berbahaya Buat suatu penguasa Dibayar Nanti penintir ayat-ayat Quran Untuk mengkafirkan orang lain Itu sering digunakan Pada masa lalu Untuk memberangus oposisi Ketika suatu dinasti Dilihat ada kaum oposisi Dipayar ulama-nya Untuk berfatwa Bahwa itu mereka orang kafir Itu sering terjadi Dalam peperangan Sampai kemarin juga Perang di Timur Tengah Ada seperti itu Datang ke Contohkan saja Waktu Saddam Husin Menyerang Iran Itu banyak ulama-ulama Datang ke sini Pidato-pidato Saddam Husin Pahlawan Doakan rame-rame Doakan Seperti itu Kira-kira berapa bulan kemudian Saddam Husin menyerang Kuwait Dan negeri Arab yang lain Befatwa lagi Kalau Saddam Husin Itu kafir Berarti Yang mana yang benar Apakah dia pahlawan Atau orang kafir Lihat kepentingan politik Penguasa Ini Di zaman Silam Kita di Indonesia juga Waktu Partai Islam Empat itu begitu Ditunggangi itu Masalah-masalah Khilafiyah Sampai itu Saya masih muda Waktu itu masih Tidak pidato satu Itu dari Partai lain Jangan dekatkan pohon ini Padahal itu kan zaman Adam Itu diterjemahin Pohon beringin Waktu itu Untuk melawan Golkar Itu kan ayat dipelintir Untuk pentingan Partai Terus yang satu lagi Golkarnya lagi Wa'amilu solihat Semua rugi Kecuali yang beriman Dan beramal soleh Arti amal soleh itu apa Berkarya Jadi yang tidak rugi Golongan karya Itu wal asli diperintir Itu pada masa lalu Kini pun Ada yang itu Seperti itu Kita Pikir lihat Baik-baik Yang punya motivasi politik Seperti itu Sudah pasti tidak baik Tapi kalau berbeda Paham Seperti tadi Soal bidah seperti ini Insya Allah punya niat baik Dia juga menjaga Jangan sampai ke Nabi Niat dia baik Kita juga mengerti Orang yang bikin maulut Niatnya baik Cinta sama Nabi Yang tidak mau maulut Takut Mau menjaga kemurnian agama Niatnya baik juga Ya sudah Buat masing-masing caranya Insya Allah diampuni Allah Ya Demikian Semoga terjawab Ada telepon Tidak Kita lanjutkan ke SMS-nya Kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah Ustaz Oh ya Umirait di Depok Assalamualaikum Ustaz Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan Solat yang khusyuk Dan dulu saya pernah mendengar Kalau solat tahajud 8 rokaat Ditambah solat wisir 3 rokaat Selama 3 hari berturut-turut Karena saya kepengen usaha saya dimudahkan Doa apa supaya Usaha saya dikabulkan Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Solat yang khusyuk Diawali dengan Wudu yang rapi dulu Kalau wudunya belum rapi Solatnya tidak bisa khusyuk Kedua Niat Saya cerita niat dulu deh Didahurukan Ibu tadi punya niat baik Supaya dagangannya Laku atau apapun niatnya Tapi itulah Disitulah salahnya ibu Solat dulu Karena cinta pada Allah Rindu pada Allah Lakukanlah sehusyuk-husyuknya Soal nanti supaya dagangnya Itu tidak pakai ibu minta Ada di hati pun Allah sudah tahu Tapi niat solat Jangan karena itu Niat solat Karena rindu kepada Allah Kangen pada Allah Solatnya sunnah kah Solat pardu kah Nanti setelah solat Berdoa lah Minta supaya dagangannya laku Supaya ini Supaya itu Silahkan minta kepada Allah Tapi niat solat Harus lillahi ta'ala Tidak boleh niat Baca Quran Dengan solat Dengan niat-niatnya Untuk duniawi Tapi tidak berdosa Cuma tidak Tidak patut Tidak dosa ibu Punya permintaan kepada Allah Apapun boleh Tapi Sebaiknya solat itu Lillahi ta'ala dulu Ini wajah tu wajia Aku hadapkan diriku Menghadap kepada Allah Karena cinta kepada Allah Nanti setelah itu Mintalah apa yang mau Itu disitu khusyuk Tapi diawali dengan berwudu Bersuci Karena kalau belum suci Itu menjadi penghalang Pikiran perasaan kita Menjadi penghalang Bagaimana Mencucikan Cuci tangan yang besi Bagus pelan-pelan Mukanya dicuci Terus Tangan Kepala Dan seterusnya Jadi pelan-pelan Wudunya jangan teburu-buru Jangan main siram-siram Begitu Karena ini wudu Penting kali Wudu itu Membuang setan Membuang segala gangguan Jadi hati-hati Berwudunya Muka Kena semua muka Dari atas ke bawah Kena semua dicuci Tangan juga semuanya Kepala disapu Dari permukaan rambut Sampai ke atas Kaki betul-betul Disapu juga Dibersihkan Niat memencucikan Kosongkan pikiran Bisa khusyuk Jangan ingat apa-apa Waktu sholat Perasaan kosong Hati pikiran kosong Hanya ada Allah Hanya ada Allah Ingatan tentang makan Tentang ATM Apapun Buang Singkirkan Menghadap Allah Sudah tidak boleh ingat yang lain Usahakan seperti itu Insya Allah khusyuk sholatnya Bagus Kemudian berdoa Apa hajatnya Silahkan berdoa Tapi sholat Tidak niat untuk Untuk itu Sholat Mendekatkan diri kepada Allah Menghadap Allah Mendekatkan diri kepada Allah Ya Bu ya Insya Allah Ya dengan Terbacanya tadi SMS yang Masuk Menandakan Kajian kita Sudah seletai Ada kesimpulan Dari kajian kita hari ini Ya Bismillahirrahmanirrahim Memang dalam hidup ini Sangat penting Ilmu Perjalanan hidup kita itu Suratul mustaqim Jalan ke surga itu Membutuhkan ilmu Jadi belajar Tanpa akhir Belajar terus Sampai akhir Saya pun belajar juga Masih sedikit Ilmu yang kita punya Luas Ilmu itu sangat luas Minta yang doa Tadi Pak Hasibwan itu Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Berguna buat kita Dan orang banyak Segala kegiatan hidup kita Membutuhkan ilmu Apa saja Mau bikin nasi goreng Ada ilmunya Bikin sambal Ada ilmunya Ada apa saja Ada ilmunya Begitu juga beribadah Begitu juga Mendekatkan diri Kepada Allah Ada ilmunya Jalan ke surga Ada ilmunya Pisah ke surga Sudah kita tahu Pelajaran yang lalu Apa Kolbun salim Hati yang Selamat Yang bebas dari Penyakit hati Sombong Keji Bentam Dan sebagainya Itu bisa ke surga Sudah itu Pasti bukan mazhab ya Kalau kita tidak ada ilmu Kita orang bilang Mazhab ini Ini yang ke surga Mazhab ini selamat Mazhab ini masuk neraka Tidak benar itu Yang punya surga Allah mengatakan Yang masuk ke surga Yang hatinya Selamat Berselamat Bersih Selamat dari penyakit sombong Selamat dari penyakit kejam Selamat dari benci Orang benci masuk surga Nanti di surga Bunuh orang lagi Preman masuk surga Bunuh orang Jadi tidak mungkin Pasti yang masuk ke sana Yang hatinya baik Nah disitu Jadi kita Sadar ada ilmunya Dari Quran Surat syuara 8889 Bahwa yang merhak Masuk surga Yang hatinya baik Jelas dong Ya Quran Kalau sudah Quran Tidak berlaku lagi Kata-kata siapapun Jadi disini ada ilmu Ilmu yang paling benar Yang dari Al-Quran Dari hadis yang suhi Bukan katanya Ilmu yang dari Quran Dari hadis yang suhi Insya Allah Allah memberi hidayah Kepada kita semua Allah menuntun kita Ke jalan yang diriduai Dan dibimbing kita Mengamalkan Mengelakukan Kegiatan-kegiatan Dan perbuatan Yang diriduainya Dan insya Allah Allah selalu memandang kita Dengan senyum kasihnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh King AV Diazakamaloo kaya rancang Kepada guru kita tercinta Ayahanda Ustadz Zain Al-Hadi Semoga Allah Selalu memberkahi Ustadz Dan menjaga Ustadz Dan selalu Menyahatkan Agar kita semua Selalu mendapatkan Kujuran ilmu Dari beliau Jazakamlo kakairan khasir kepada seluruh pendengar Atas partisipasinya Baik via telepon maupun SMS Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Begitu banyak SMS yang masuk dan ingin bertanya kepada Ustadz Namun Waktu kita terbatas Sehingga kita tidak bisa membacakan satu persatu Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Joko, Bapak Heri di Bekasi Yani di Tambun, Caca Udin, Natalia di Pondok Gede Soleh di Bojong, Endang di Sukabumi Pak Endang di Cibadak Ami, hamba Allah di Purwakerto Ibu Nur Seha, Ibu In di Jakarta Umi Ani, Nur Halima di Ciputat Ibu Miftah di Jatinegara Heru di Sawangan dan lain-lain Tidak bisa kami sebutkan satu persatu Baiklah kita tutup kajian kita Dengan membaca Allahumma bariklanafi, Raja puasa'ban, wabalikna Ramadan, astagfirullahaladzim 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 Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Nurdiana Nurman dan Yusuf Subangkit Hamid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.